Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW Provinsi Bali menggelar peringatan HUD ke-56 sekaligus peringatan Hari Kartini di Ruang Kertagosana Pus Pembadung Mangu Praja Mandala. Selain pemotongan tumpeng, puncak peringatan ke-56 BKOW juga diisi informasi tentang bahaya peredaran narkoba dengan menghadirkan pembicara Kepala BNN Provinsi Bali, Iputu Gede Suastawa. DPD IWAPI Bali sebagai leading sektor kegiatan gelar puncak peringatan HUD ke-56 BKOW Provinsi Bali sekaligus peringatan Hari Kartini bertempat di Ruang Kertagosana Pus Pembadung Mangu Praja Mandala. Mengusung tema perempuan mampu bila mau dan siap, berbagai kegiatan telah digelar sebelum puncak peringatan HUD ke-56 BKOW mulai dari talk show, seminar, penanaman pohon di kawasan Kendran Giyanyar hingga membuka desa hijau di kawasan Panjerden Pasar yang berlangsung sejak Agustus 2018. Melalui sejumlah kegiatan tersebut, BKOW Provinsi Bali ingin mendorong serta mengedukasi perempuan Bali untuk berperan maksimal di ruang domestik maupun ruang publik hingga yang terpenting menyiapkan generasi emas yang good, trustworthy and smart atau GTS. Staff Ahli Bupati Bidang Ekonomi Niputu Desi Dharma Yanti saat membacakan sambutan Bupati Badung peringatan HUD ke-56 BKOW agar dimaknai sebagai momentum merevitalisasi semangat kaum perempuan Bali untuk terus berkiprah dan berperan aktif dalam segenap aspek pembangunan sebagai mitra strategis pemerintah. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita kami bersama peringatan hari kakinin dikakmai sebagai hari lahirnya emasipasi wanita dan perjuangan menuju kesejahteraan gender dalam segala bidang kehidupan di Indonesia. Perjuangan dan dana jengkap ini yang merupakan pelopor emasipasi wanita di Indonesia harus terus dilanjutkan oleh para generasi muda khususnya kaum perempuan dengan turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Cara ditandai dengan pemotongan tumpeng yang diikuti segenap perwakilan organisasi wanita yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Bali. Tak hanya kegiatan seremonial, BKOW yang bersinergi dengan BNN Provinsi Bali juga mengajak 27 organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW berperan aktif mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang dimulai dari lingkungan masing-masing untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Dari Mangupura, Badung Bagusalit, AINews melaporkan.